Dengan menempatkan 3 personil berpakaian dinas dan 2 personil berpakaian preman, petugas kepolisian terus melakukan pemantauan dan penjagaan di rumah pelaku mutilasi di Desa Bunut, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau. Penjagaan dikarenakan warga masih ramai melihat rumah para pelaku. Warga melihat pelaku dan mantan istrinya itu sosok yang baik. Mereka tidak menyangka pelaku terlibat kasus mutilasi dengan menjual daging para korbannya. Hingga kini polisi masih terus melakukan pengembangan kasus mutilasi ini. Petugas juga masih melakukan pencarian sejumlah korban lainnya yang diperkirakan masih banyak. Dari Kabupaten Siak, Riau, Muhammad Arifin, TV One mengabarkan.